Iya, bener. Iya, jadi kan saya melihat iklan umroh ke tempat lain gitu ya. Jadi saya tertarik karena saya belum pernah ke situ. Penasaran kan? Karena saya belum pernah kemroh ya tadi. Jadi saya daftar, ternyata berangkat umrohnya pun enggak. Tapi memang ini kejadian seperti ini sudah banyak terjadi. Jadi hati-hati karena teman saya pernah mengalami. Dia gara-gara iklan akhirnya ketipu. Apa itu sama? Ikut umroh, dapet korma. Jadi dia umroh, korma pun enggak dapet? Bukan, jadi dia umrohnya enggak tapi dapet korma. Jadi bayar paket umroh, tapi dapet korma. Karena promonya? Bayar umroh dapet korma. Itu biasanya. Itu dicetakannya biasanya udah kecil sekali pak umrohnya. Umroh kecil banget? Enggak, dapet korma. Tapi ini jelas. Bayar umroh, dapet korma. Nah iklannya begitu. Ini udah bayar, udah bayar umroh. Tapi dapetnya korma. Tuntut aja pak. Gak bisa, gak bisa. Sama temen saya juga gitu. Temen saya beli sepatu. Mengumumannya beli satu, gratis satu. Begitu beli. Marah dia. Kenapa begitu? Ini dapetnya tetap bisa pasang. Kok gitu? Iya katanya. Saya beli sepatu, beli satu dok, gratis satu. Jadi ternyata nih sepatunya satu, ini gratisnya satu. Begitu. Dan selanjutnya cuma dapet pasang ya? Iya, dia kan ngarepinnya dapet dua pasang. Dia marah-marah, kok cuma sepatu? Nah kan dibilang beli satu. Dapet satu. Dia beli satu, ini saya kasih, ini gratisnya. Pasang. Oh itu sama kayak temen saya pak. Ada juga temennya? Iya, itu ada. Temennya gak ada juga. Ini gimana, gimana. Jadi gini, iklannya. Dia dateng nih ke restoran makan. Iklannya tulisannya, hari ini bayar, besok gratis. Besok gratis. Yaudah dia makan kan disitu. Eh gak jadi makan. Oh nunggu besok aja ini? Nunggu besok. Biar gratis. Begitu besok, dia makan pesan yang banyak. Ternyata dateng tagihan. Loh kan katanya hari ini bayar, besok gratis. Iya pak, bapak hari ini bayar, besok gratis. Loh kan saya kemarin lebih dateng. Itu kacau itu. Itu kacau itu. Tapi pak, kayak temen saya pak. Ada juga. Temen saya lagi mau pergi pak. Mau pergi ke Sukabumi. Naik bis, ada tulisannya. Naik bayar, turun gratis. Abis sekarang temen saya, saya gak pernah ketemu lagi. Kenapa? Dia gak mau turun. Ini kayaknya kalau saya resetin. Kalau saya urutin kejadiannya. Temen saya, temen dia, temen. Kayaknya di satu orang. Ya beda. Kan masing-masing punya temen. Jangan punya temen pak. Iya kan. Pak, kayaknya dia sering gitu. Nanti kan gak punya temen. Saya introvert. Saya introvert. Saya introvert. Saya punya temen. Kalau kata anak jaksa laku introvert banget. Oh introvert. Lu giliran gini introvert lo ya.